Intro misalnya kita bujo, judas nuntut duit macam-macam kalau jalan itu saja nuntut kuah itu sebenar, misalnya nuntut lanangan dia misalnya bujo, orang yang banteng jalui duit malah bingung itu sebenar, kuah itu sebenar normal lah, bujo kuah itu aku normal bagus, paham ya? terus ketika bujo mau mas, kita bayar listrik kita bayar beli jantai sama ini kok mau kaya sama ini? bagus rasional memang kebutuhannya banyak, kok tak kaya sama ini? bagus, otaknya masih jalan, pokoknya ilik-ilik, yang benar dong misalnya banteng gelas bagus lah banteng dasgum ala kaya opus dais jadi ini pilih banteng sesuatu yang tidak ada pidananya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelum kalian melanjutkan videonya admin mau ngasih sedikit ulasan tentang Kiai Haji Ahmad Bahauddin atau yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Bahak beliau merupakan ulama NU yang berasal dari Rembang beliau juga dikenal sebagai salah satu ulama ahli taksir yang memiliki pengetahuan mendalam seputar Al-Qur'an dan beliau merupakan salah satu murid dari ulama karismatik Kiai Maimun Mujibair Gus Bahak merupakan putra dari seorang ulama pakar Al-Qur'an dan juga pengasuh pondok pesantren tahfizul Quran LP3IA Kiai Nur Salim Al-Hafiz dari Narukan Keragan Rembang itulah sedikit ulasan tentang Gus Bahak ulama yang sederhana dalam hidupnya tapi sebelum melanjutkan videonya tidak ada salahnya dong jika kalian tekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video kajian islami dari channel anak kampung ini mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi dan yang sudah subscribe admin ucapkan banyak terima kasih saya misalnya tidak berdiri Rukhin 4 jam kumpul aku misalnya Rukhin 4 jam kumpul aku esok pakai kopi jam walu sarapan jam rolas makan jam lima makan menih kopi barisak ngemi macam dayardusan makan ya bariku makan bakwan terus diantara hari-hari itu Rukhin tidak sentak cek goklok cek keriting terus dia mau ngeleng-ngeleng ngomonganku tak terus bahkan udaranya aku itu saja yang dileng-ngeleng aku gelok prestasiku dengan keimangan yang lima dengan beras dengan mie yang dileng-ngeleng mau sisi-sisi omonganku yang dileng-ngeleng ya gelok aku mulai ini Allah Dawa faazkuru a'ala allah la'allah kum tuflihun aku yang dilengh nikmatya Allah dengan makhluk yang berjumlah aku yang dilenghimi meruntuh semangatnya bila izzatil islam wal muslimin mulai ini Dawa Imam Abdul Hasan As-Saidili saya ini tahu ini bapak saya 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 siapun saya bergerak di Aksabandi yang saya inginkan untuk untuk Bahauddin dan Aksabandi tapi bapak saya 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 dawe imam abul khasan asadili sama yang dulu di sini hikam kita pula nomor lima las nomor lima las, sekali min syarril waswasil khennas, alladhi wasfi sufi sudurinnas itu dawe abul khasan asadili waswasi itu apa, wong islam dihilih dosanya terus ngantirah terlibat, ngurusi medjit ngurusi pondok, ngurusi keapian mergongrosu awa eurung suci akhirnya semua wong islam mengabekan kebaikan jadi itu akal-akalannya setan menurusi itu akal-akalannya setan menurusi itu juga gemar nyentak anak orang wah anak jajan sewuntik, rongan, sepulau wah anak jajan terus terus itu jam piro misalnya anak jajan sampai sekolah jam itu berarti jam itu sekolah jam siji, jam siji sampai turun jam songo berarti lagi telung jam telung jam tidak sedih nopat likur jam kan selikur jam tidak jajan terus terus itu jam ini jajan bukan menurusi kalau nyentak anak buka kok amin jajan bukan menurusi, kalau dipengirat tak kuy 4 likur jam, kalung telung jam kok terus-terusnya jam ini dengan anak kulu anak esok ya subuh ke jam bar maghrib ya ngaji buka kulu sering tak elik terus buka bok longgar mari sobat natal longgar apaan? mampu nyaman jajan terus terusnya pirang jam mau ya kita ayo subuh ya sekolah sekolah ini juga kelasnya mulai jam itu sampai jam rolas ngaji ya bar maghrib sampai nganti isya kita terus belajar terus sholat kita lebih hakeh ikhwamu tak mau ya padung bela anak loraku kadang ngumpar pengeran jadi pokoknya aku hubungannya pengeran dengan nikmat-nikmat seserai di situ ya macam itu perintahnya pengeran fazkuru ahlak ahlak itu maknanya nikmat atau musibah misalnya kita buka jodos nuntut duit macam-macam kalau jodoh itu nuntut kue itu sebenar misalnya nuntut lanangan dia bikin misalnya buka jodoh orang banteng jalik duit malah bingung itu sebenar kue itu sebenar berarti normal lah buka jodoh aku itu normal bagus bagus paham ya terus ketika buka jodoh mas kita buka listrik kita buka jodoh 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 bagus rasional memang kebutuhannya banyak kita buka jodoh bagus otaknya masih jalan pokoknya ilik-ilik yang benar suami orang lain misalnya banting gelas bagus lah banting dasgum malah kaya opus dah jadi jadi ini milih banting sesuatu yang gak ada pidananya paham ya jadi kita buka jodoh banting gelas sekali-kali diapresiasi dia milih banting sesuatu yang gak ada pidananya coba kalau banting anak saya itu kan pidana bagus kan milih sesuatu sehingga anak pidana berarti kan otaknya masih masih bagus lah ya misalnya banting Quran murtad banting manusia kriminal terus dikne otaknya jalan milih gelas pokoknya gak gelasnya plastik bagus lagi hanya lebih ya lebih gak itu gak masalah lebih bagus lagi lalu aku hebat kalau ini tambah yakin enul yakin anak rasulullah habibuannya kekasihnya pengiran tekan istighfar wain nabi jikmarai abu ulaka binik matika alaiya kalau balik jenengan ngebeta nikmat jenengan gak semuanya dihabiskan ilik dosa malah nak jari abu ulaka sim al ku syairi wang istighfar kok ilik dosa ini wang sombong wang istighfar kok ilik dosa ini wang sombong lah terus ilik apa ilik jembari rohmati Allah aja ilik dosa berarti seakan-akan aku terus istighfar nangis ilik dosa bareng ilik dosa terus gak nyaman keuripan ya Allah kalau nanti dosa kok jenengan tetap sahno mujala sah sampai jenengan kalau nanti dosa kok jenengan sahno matur jenengan nyuan sepura ya Allah betapa besarnya hidayat engkau jenengan ngertes kalau nanti dosa tetap jenengan tarik jenen angkat jenen angkat sehingga aku purun istighfar mpun ngotin jenen menesifati diri anda bahwa engkau adalah ghafurur rahim jenengan dat yang paling katah nyepurah nyepurah itu katah menghabus sehingga akhirnya nyifati Allah malah ini zulam tu nafsi zulam kabirong kathira kuala itu zalim salah kata akhirnya nyifati apakah walayagfiru zunuba illa antah sakit nyepurah namun jenengan faghfir li fa'innaka antal ghafurur rahim jenengan sepura jenengan dat yang akih nyepurah sehingga kita asyik nyifati Allah wafur allah rahim orang malah larut ileng dosa barikun nuduk baduk nasib nasib sehingga istighfar astagfir allah astagfir lah apa aku disi anot setan jadi akhirnya ngineki orang sehingga istighfar ngineku sehingga istighfar ngine dalam tunafsi luman orang orang sehingga istighfar dasar wang elek dasar laku jari abul hasan asad setan ngiling naku sisi sisi api allah maring hidayat ngiling naku sisi sisi elek akhirnya dijauhkan dari nyaman hubungan dengan Allah disinilah kemenangan setan menghalangi kamu nyaman dengan Allah akhirnya aku mau frustasi lawong soleh jutaan di Indonesia juga di dunia seperti ini tidak hormat medjid madrasah benar ampun ngajak kulo mestinya dengan ngamal soleh itu jadi ajang kafaro jadi ajang kafaro orang kok malah karena merasa tidak soleh tidak berani tampil lo soal mau tampil so suci gampang sementing rasa mimpin gitu tidak tidak mimpin tidak sensitif sensitif mantan LP terus mimpin suci pidato jauh segala maksia apa jadi orang pidato bareng orang mencep tapi tidak orang mencegat nyapu faham nyapu barang bersih bersih sandal ini toto misalnya nyambut sambut acara sekali kali di hasan sama itu yang pun yang yang terang mimpin 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 assalamualaikum warahmatullahi pun lelaki ini kadang mencoba tanya untuk suci seakan akan dia terjauh dari saya itu perkara paham jadi di masjid ulama yang yang dosa aku sombong mesti aku dwil sisi sisi hidayah di selamat di sholat subuh sholat yuhur rumah tanah rumah buju mau buju ngamuk sabar hari ini saya tidak zina hari ini saya tidak selingkuh hari ini saya tidak minum narkoba terus mau aku turu yakin tidak zina tidak narkoba tidak 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 hal ini cerita ulama takok di pengheran hei ulama saya di ulama saya saya ketemu di ulama itu bingung sama yang bingung dari pengheran di barna sana ulama takok saya 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 ulama saya saya biasa standar tapi saya tidak menyerik saya saya tidak saya pengheran saya saya benar langsung suarga jadi itu saya 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 apa saya él saya yang saya jangan berbim itu tetap saya saya dengan saya saya bingung saya saya karena itu tapi saya tidak berhutang ke wadah atau anak yang ada wakil-wakil tetap bisa nangis, orang bingung saya tidak berhutang saya sering, saya akan berhutang saya akan frustasi, saya akan berhutang saya akan mengingat, saya akan mengingat saya akan menyusul, ini akan berhutang saya akan mengingat, ini akan berhutang saya akan rasa kopi enak, ini akan cocok wah, berarti saya akan cek normal, bagus saya akan cek rokok sendiri, saya akan'... saya akan cek rokok sendiri, semua ini orang bingung saya akan berhutang puju-ru kalian tahu baginda ini mengingatkan neuron ini menghindar kebangkutan kepada orang yang lebih baik saya akan berkhutung kepada diri anda yang tidak lihat saya, mereka tidak toutah quatre berarti kamu harus rasional, bagus itu sampai rasional, bukan saya haceň makanya kamu masing-masing jadi bujomu di pilihan yang tepat, kujudnya kayak bangga orang-orang pekat, orang-orang regani, cerdas bujomu pilihan semuanya sadar kalau seminggu semuanya, wah bagus kesolusi ini wah, orang-orang saat ini mau nikmat, stabil dari pulau ini lalu itu dawi abul khasana min syarril waswasil khanas, allahzi yuwas visu visu dirna, setan berusaha memisahkan anda dengan Allah, justru begitu selamat menikmati